Proses pencarian Harnia, korban hilang saat memukat di Laut Suge, Simpang Pesak, Belitung Timur, belum membuahkan hasil hingga pencarian hari ke-7, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024, hari ini. Komandan Tim Sargabungan, Agus Kurniawan mengungkapkan, pencarian korban terus diupayakan melalui berbagai metode pencarian. Beberapa diantaranya memakai underwater searching device, metode paralel, hingga penyelaman ke dasar laut. Semua sudah maksimal kami kerahkan. Dari unsur masyarakat juga sudah dilibatkan, misalnya pemuka adat dan doa-doa. Tapi korban belum juga ditemukan, kata Agus, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024. Dia menyebut upaya pencarian ini terkendala cuaca, binatang buas, serta area pencarian yang cukup luas. Karena itu, tim harus berhati-hati dalam proses pencarian, apalagi banyak buaya yang berkeliaran dan menampakkan diri dalam proses pencarian. Ini hari terakhir pencarian. Dalam SOP memang maksimal 7 hari. Kemudian nanti akan dilakukan pemantauan bekerjasama dengan nelayan sekitar jika ada melihat atau menemukan korban di laut, bebernya. Meski begitu, dia berharap semoga di hari terakhir ini korban bisa ditemukan dan dikembalikan kepada keluarganya. Dia meminta bantuan doa juga kepada seluruh masyarakat Belitung Timur agar tubuh korban bisa ditemukan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.